menyampaikan wahyu itu malaikat ada keimanan yang yazid wayangkus ada keimanan yang bertambah dan berkurang jadi ada keimanan yang kadang bertambah kadang berkurang keimanannya siapa itu keimanannya kita kadang keimanan kita naik ketika keimanan kita naik bawaannya ibadah enak bawaannya ibadah ente datang ke pengajian semangat ngaji mau datang ke pengajian lebih awal atau yang biasanya kagak ke masjid ke masjid yang biasanya di masjid kagak wiridan ini mah wiridan di masjid yang biasanya kagak baca kur'an baca kur'an kadang keimanan kita kan kadang-kadang meningkat kalau lagi getol mak getol kita ibadah ya kadang-kadang meningkat keimanan kita dan kadang-kadang juga keimanan kita mau wayangkus dan kadang-kadang juga menurun bulan ini mah ngaji semangat misalnya berapa majelis didatengin eh gak taunya bulan besok mah gak ngaji lagi libur lagi berarti itu keimanannya lagi menurun ya kan kadang-kadang kita mau gitu lagi semangat semangat ibadah semangat lagi ibadah ngaji dimana juga didatengin majelis tapi lagi males mau males kadang-kadang ngaji sebulan duang keselurannya dua bulan gak ngaji-ngaji lagi itu keimanan kita kadang naik kadang turun makanya kita harus bisa berusaha berusaha untuk apa supaya keimanan kita ini terus naik jangan sampai keimanan kita ini berturun dan turun dan terus berturun turun dan terus turun sehingga apa kita wapat dalam keadaan iman kita buruk mau jubilah makanya kita harus berusaha supaya keimanan kita bertambah dan terus bertambah bagaimana caranya supaya keimanan kita bertambah dan terus bertambah supaya keimanan kita meningkat makanya kata ulama al-iman al-iman yajidu bil-to'at wayang usul bil-ma'asyi'at jadi keimanan itu bisa bertambah dengan ketu'atan dan keimanan itu bisa berkurang karena kemasyatan makanya ketika keimanan kita ingin meningkat keimanan kita ingin meningkat maka pertama kita harus banyak melakukan ketu'atan jadi kita kudu mau melaksanakan ketu'atan makanya kata ulama diantaranya ketika iman kita ingin meningkat yang pertama kita kudu jaga sholat jadi kalau keimanan kita ingin meningkat yang pertama kita kudu jaga jaga sholat karena sholat itu adalah munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sholat itu lili ibarat komunikasi kita dengan Allah sholat itu lili ibarat kita kumpul sama Allah kalau misalkan kita sama tetangga kita dah kita punya tetangga misalkan kita jarang kumpul sama tetangga kita atau kita punya saudara misalkan kita jarang kumpul sama saudara kita biasanya suka terjadi kesalahpahaman kagak kan suka terjadi kesalahpahaman ya biasanya kita sama tetangga Sama saudara Itu jarang kumpul Bisa menyebabkan terjadi ketidak Kesalahpahaman Bisa terjadi kesalahpahaman Biasanya kayak gitu ya Nah begitu pun Ketika kita jarang sholat Ketika kita jarang menghadap Allah Kita bisa Salahpaham dengan Allah Maksud salahpaham Dengan Allah itu apa Ketika kita diuji Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu Ada rahasia apa dibalik ujian itu Sehingga apa Sehingga kita mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita Kalau kita sering salah Tetapi kalau misalkan kita Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita menjaga ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sering kali Berkomunikasi Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lewat sholat misalkan Maka ketika kita Dapat ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa memahami Rahasia-rahasia Allah Kalau kita taat kepada Allah Dengan kita selalu mengerjakan sholat Maka ketika kita diuji Sama Allah Misalkan dengan sakit Itu kita tidak mungkin mengeluh Karena kita tahu Dibalik sakit itu Bisa diangkat derajat kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau ketika kita dikasih Kesusahan sama Allah Karena kita sering kali Bermunajat Sering kali Berkomunikasi Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sholat Maka kita pun tidak bakal mengeluh Karena apa? Karena kita tahu Rahasia dibalik kesusahan itu apa Ketika kita sabar Derajat kita bakal diangkat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita bisa berhusnujun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita memahami Rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sholat Keimanan kita bakal meningkat Itu yang pertama Kalau keimanan kita ingin meningkat Kita jaga sholat Kita jaga sholat Yang kedua Ketika Keimanan kita Ingin meningkat Maka kita perbanyak Mengerjakan amal sholat Ketika keimanan kita Ingin meningkat Kita kudu banyak Mengerjakan ketaatan Selain Kewajiban-kewajiban Kesunahan yang kita langsanakan Kesunahan-kesunahan Ibadah-ibadah yang lain Kita kerjakan Seperti apa? Seperti Kita Memperbanyak Membaca Al-Quran Seperti apa? Seperti kita Memperbanyak Sholat sunnah Seperti kita Memperbanyak Sodako Seperti apa? Seperti kita Memperbanyak Berjikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab ketika Keimanan kita Kita hiasi Dengan Memperbanyak Amal-amalan Sholat Maka Keimanan kita Bakal bertambah Keimanan kita Bakal bertambah Dan terus bertambah Selanjutnya Yang ketiga Supaya keimanan kita Meningkat Bagaimana Caranya Kita harus Seringkali Kumpul Dengan Orang-orang Soleh Karena Kalau kita kumpul Dengan orang-orang Soleh Kita akan Termotivasi Untuk Mengikuti Jejaknya Kan gitu Ya misalkan nih Kita misalkan Jarang ngaji Jarang ngaji Misalkan Tapi kita Punya temen Temen kita ini Temen akrab Hobinya Ngaji Seringkali Hadir Kepengajian Karena kita Akrab Sama dia Karena kita Dekat sama dia Lama-kelamaan Kan kita Bakal terbawa Jadi mau gak Ngaji Atau kita Punya temen Ahli sholat Awalnya kita Jarang sholat Tapi karena Melihat temen kita ini Ada keteduhan Melihat temen kita ini Hidupnya tenang Melihat Temen kita ini Bawaannya Nyaman Maka Lama-kelamaan Kita Bakal Termotivasi Untuk Mengikuti Jejak temen kita Yakni Memperbanyak Sholat Misalkan Itu Makanya kita Penting Penting Kita Memiliki Kawan-kawan Yang Soleh Kawan-kawan Yang taat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Supaya Kebawa Makanya Ada sebuah Hadis Rasulullah Rasulullah Yang memberikan Perumpamaan Duduknya Kita Bersama Orang-orang Soleh Lir Lir Ibarat Kita Kumpul Sama Tukang Minyak Wangi Gimana Kalau kita Kumpul Sama Tukang Minyak Wangi Kalau kita Kumpul Sama Tukang Minyak Wangi Ada Kalanya Kita Dikasih Minyak Wangi Walaupun Kita Kaga Dikasih Minyak Wangi Kita Bakal Kebawa Wangi Begitu Juga Kalau kita Kumpul Sama Orang Soleh Walaupun Kita Bukan Soleh Atau Walaupun Kita Bukan Soleh Maka Kita Bakal Kebawa Bawa Soleh Makanya Teman Itu Dapat Menular Jadi Karakter Teman Itu Dapat Menular Kalau Kita Seringkali Kumpul Dengan Orang Soleh Maka Kita Akan Terbawa Kita Akan Kelama Kelamaan Kita Bakal Bisa Mengikuti Jejaknya Lama Kelamaan Kita Bakal Bisa Mengikuti Kebiasaannya Makanya Cara Untuk Meningkatkan Keimanan Kita Diantaranya Apa Kita Kudu Mau Kumpul Sama Orang Orang Soleh Dan Kita Kudu Apa Kudu Menghindari Kumpul Dengan Ahli Masya Kenapa Khawatir Kita Terbawa Dan Kita Mengikuti Mereka Di Dalam Kemasyiatan Kepada Allah Subhanallah Wa ta'ala Dan Di Antara Cara Yang Lain Agar Kita Bisa Meningkatkan Keimanan Kita Kepada Allah Subhanallah Wa ta'ala Apa Kita Meninggalkan Keinginan Keinginan Atau Meninggalkan Sahwat Jadi Ketika Sahwat Kita Mengajak Kepada Kita Untuk Berbuat Yang Kaga Baik Misalkan Atau Sahwat Kita Mengajak Kepada Kita Untuk Bermalasan Dalam Ibadah Itu Jangan Kita Turutin Karena Kadang-kadang Kan Setan Itu Selalu Menggoda Kita Supaya Apa Supaya Kita Kaga Ibadah Makanya Kadang-kadang Kita Tahu Di Masjid Al-Muhajirin Ada rutinan Pengajian Bulanan Sebulan Sekali Kadang-kadang Kita Sudah Ada Niat Menggaji Tapi Setan Itu Menggoda Kita Membisikkan Kepada Kita Supaya Jangan Ngaji Yang hadirnya Juga Sedikitan Sudah Mendingan Di rumah Itu Sahwat Makanya Ketika Ada Bisikan Yang Membuat Kita Tidak Mengerjakan Kebaikan Maka Kudu Kita Lawan Supaya Apa Supaya Kita Mau Melaksanakan Kebaikan Sehingga Ketika Kita Melaksanakan Kebaikan Keimanan Kita Dapat Bertambah Jadi Mana Tadi Yang Dapat Menambah Keimanan Yang Dapat Menambah Keimanan Yang Pertama Kita Kudu Melaksanakan Solat Kita Perlu Memperbanyak Solat Yang Yang Kedua Yang Dapat Menambah Keimanan Apa Kita Kudu Banyak Melaksanakan Ketoatan Ibadah Ibadah Sunnah Bukan Hanya Yang Wajib Yang Kita Kerjakan Tapi Ibadah Ibadah Sunnah Yang Ketiga Apa Supaya Keimanan Kita Bertambah Kita Kudu Mau Kumpul Sama Orang Orang Soleh Yang Keempat Apa Kita Kudu Menghindari Berkumpul Dengan Ahli Ahli Masyiat Yang Kelima Supaya Keimanan Kita Bertambah Kita Kudu Tidak Mau Kita Harus Mencegah Melawan Bisikan Saitan Atau Bisikan Bisikan Sahwat Kita Itu Cara Untuk Meningkatkan Keimanan Kita Penting Kita Menjaga Keimanan Kenapa Dengan Iman Inilah Yang Kelak Akan Membawa Kita Kesurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas Inti Daripada Keimanan Apa Nah Disini Dijelaskan Oleh Ulama Wa aslul Imani Antak Hida Ann Allah Ta'ala Mujudun Wa Annahu Ta'ala Wahidun La Syarikalah Wala Mithlalahu Wala Syibhalahu Pokok Atau Hakikat Keimanan Kita Kan Semuanya Beriman Pokok Daripada Keimanan Adalah Antakida Annallaha Ta'ala Mujudun Kita Harus Menekatkan Kita Harus Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mujudun Bahwa Allah Itu Ada Makanya Pembahasan Yang Saat ini Kita Bahas Adalah Nanti Ranahnya Ilmu Tauhid Di bulan Kemarin Kita Membahas Mana Ilmu Yang Wajib Kita Pelajari Di bulan Kemarin Kita Membahas Ilmu Yang Wajib Kita Pelajari Pertama Ilmu Tauhid Ilmu Yang Wajib Kita Pelajari Mana Ilmu Fikih Ilmu Yang Wajib Kita Pelajari Mana Ilmu Tasawuf Nanti Rukun Iman Dibahasnya Oleh Ilmu Tauhid Rukun Islam Nanti Dibahasnya Dengan Ilmu Fikih Rukun Ihsan Nanti Dibahasnya Dengan Ilmu Tasawuf Nah Ini Kita Membahas Tentang Keimanan Supaya Keimanan Kita Sempurna Supaya Keimanan Kita Sah Keimanan Kita Benar Yang Pertama Antak Tak Tak Kida An Allah Ta'ala Mewujudun Kita Kudung Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Wujud Makanya Kita Kalau Di kampung Suka Belajar Sifat 20 Sifat 20 Yang Wajib Bagi Allah Sifat 20 Yang Mustahil Bagi Allah Yang Jaijinya Satu Biasanya Kita Belajar Tentang Sifat 20 Sifat 20 Itu Nanti Dibahasnya Di dalam Ilmu Tauhid Yang Pertama Tadi Kita Kudung Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Kita Kudung Meyakini Adanya Sesuatu Adanya Langit Dan Bumi Itu Tidak Mungkin Tercipta Dengan Sendirinya Seperti Adanya Bangku Adanya Kursi Itu Karena Ada Yang Mengadakan Adanya Langit Dan Bumi Itu Karena Ada Yang Mengadakan Siapa Yang Mengadakannya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Allah Itu Wajib Wujud Wajib Adanya Wadaimul Wujud Allah Itu Selamatnya Bakal Ada Allah Itu Apa Yang Menciptakan Segala Sesuatu Yang Ada Baik Di Langit Di Bumi Dan Semua Segala Sesuatu Itu Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma Wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Bisa Kita Lihat Dengan Pandangan Mata Kita Gak Bisa Kita Ini Terhijab Dengan Ribuan Hijab Sehingga Kita Tidak Mungkin Bisa Melihat Allah Gak Bisa Makanya Sekelas Nabi Musa Ketika Ingin Melihat Allah Tidak Bisa Nabi Musa Apalagi Kita Kita Ini Terhijab Dengan Ribuan Hijab Anda Sebagaimana Ketika Kita Ingin Melihat Allah Nanti Ketika Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Bisa Melihat Allah Yang Pertama Kita Harus Menekatkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Maka Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adam Tidak Ada Jadi Allah Itu Wujud Lelawan Nya Adam Tidak Ada Wujud Wujud Wa Ta'ala Wahidun La Syarikalah Walamith Dallahu Wala Siwahlahu Disini Dijelaskan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahidun Tunggal Esa Itu Kita Harus Meyakini Juga Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Kita Esa Tunggal Maka Kalau Misalkan Tuhan Itu Dua Gimana Ngaturnya Misalkan Tuhan Ada Dua Tuhan Yang Satu Pengen Hujan Tuhan Yang Satu Pengen Tuhan Hujan Nanti Kan Ada Perdebatan Terus Kita Kudung Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tunggal La Syarikalah Tidak Ada Sekutuh Bagi Allah Tidak Ada Yang Seumpama Dengan Allah Dan Tidak Ada Yang Menyerupai Dengan Allah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Berbeda Dengan Apapun Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Berbeda Dengan Makhluk Nya Jadi Kita Harus Meyakini Apapun Yang Terbesit Dalam Pikiran Kita Tentang Allah Apapun Yang Terbesit Di Pikiran Kita Tentang Allah Wallahu Laisa Kajali Allah Itu Tidak Seperti Itu Jadi Gitu Apapun Yang Terbesit Dalam Pikiran Kita Tentang Allah Kadang-kadang Kita Suka Berpikiran Allah Kayak Gimana Ya Kadang-kadang Kita Suka Berpikiran Apalagi Anak-anak Kecil Allah Kayak Gimana Kita Mikir Apapun Yang Terbesit Dalam Pikiran Kita Tentang Allah Allah Tidak Seperti Itu Karena Allah Itu Berbeda Dengan Makhluknya Allah Itu Laisa Kamis Lih Sya'un Wawas Sami'ul Basir Jadi Sifat Allah Yang Selanjutnya Tadi Apa Allah Itu Makhulafatul Lilhah Wadisi Wahu Sami'ul Basir Allah Subhanahu Wata'ala Maha Mendengar Dan Allah Subhanahu Wata'ala Maha Merihah Allah Subhanahu Wata'ala Kholak Assamawati Wal Ardha Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Wah Kholak Al Mauta Wal Hayata Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Mati Dan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kehidupan Jadi Allah Yang Menciptakan Kematian Allah Yang Menciptakan Kehidupan Penyakit 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 Allah Menciptakan Menciptakan Segala Sesuatu Yang Ada Di Semesta Alam Ini Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Semuanya Jadi Kita itu Perlu Tadi Perlu punya Keyakinan Yang Seperti Ini Mana Tadi Diantaranya Kita Kudung Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Mawjudun Allah Subhanahu Wata'ala Itu Wujud Itu Kita Kudung Meyakini Yang Kedua Kita Kudung Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tunggal Esa Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Berbeda Dengan Makhluknya Kita Perlu Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maha Melihat Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maha Mendengar Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Jadi Semua Segala Sesuatu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Itu Kita Kuduk Punya Keyakinan Jadi Keyakinan Itu Di hati Kita Sehingga Apa Sehingga Kita Selalu Merasa Rendah Sehingga Kita Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ketika Kita Benar-benar Meyakini Akan Keberadaan Keberadaannya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Tidak Akan Berani Untuk Bermasiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Salah Satu Faktor Yang Membuat Kita Berani Masyiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Terkadang Kita Lupa Atau Terkadang Kita Lalai Terkadang Kita Seakan-akan Allah Itu Kaga Ada Seakan-akan Kita Itu Kaga Diperhatikan Sama Allah Sehingga Kita Berani Berbuat Masyiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Misalkan Kita Contoh Kita Harus Benar-benar Meyakini Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kematian Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kehidupan Kalau Kita Sudah Meyakini Sifat Ini Misalkan Kita Bakal Takut Ketika Kita Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Takutnya Apa Ketika Kita Maksiat Bisa Aja Nyawa Kita Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Wah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Amal-amalnya Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memberikan Yang Menentukan Rizkinya Makhluk Ajalnya Makhluk Segala Sesuatu Yang Ada Di Muka Bumi Ini Berdasarkan Kodoh Dan Kodarnya Allah Subhanahu Wata'ala Wairadatihi Dan Allah Subhanahu Wata'ala Maha Menghendaki Allah Subhanahu Wata'ala Hayyun Maha Hidup Allah Subhanahu Wata'ala Alimun Maha Mengetahui Allah Subhanahu Wata'ala Muridun Maha Menghendaki Allah Subhanahu Wata'ala Kodirun Maha Kuasa Allah Maha Berfirman Allah Subhanahu Wata'ala Sami'un Maha Mendengar Maha Melihat Jadi Ini Arahnya Apa Tadi Kepada Sifat Sifat Yang Wajib Bagi Allah Dan Sifat Yang Misahil Bagi Allah Makanya Kita Umat Muslim Kita Ini Orang Mukalak Kita Juga Tahu Mana Sifat Yang Wajib Bagi Allah Sifat Yang Misahil Bagi Allah Kita Tahu Makanya Sifat Yang Wajib Mana Contohnya Allah Itu Wujud Allah Itu Kidam Allah Itu Bako Mukhalafatul Lilhawadisi Iyamuhu Bin Nafsihi Wahdaniyat Kudrat Irodat Dan Lain Semaganya Itu Kita Kudrat Tahu Minimal Kita Kudrat Hapal Yang Itu Beserta Artinya Kalau Kalau Misalkan Kita Beserta Dalin Kadang Kita Kakak Tahu Minimal Kita Tahu Sifat Sifat Itu Sehingga Kita Akan Selalu Memuliakan Allah Subhanallah Sehingga Apa Kita Akan Selalu Berusaha Untuk Dekat Kepada Allah Subhanallah Intinya Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Orang Yang Keimanannya Selalu Bertambah Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Orang Yang Kelak Wapat Dalam Keadaan Membawa Iman Dan Islam Mudah Mudahan Kita Kelak Termasuk Orang Orang Yang Selamat Makanya Kalau Kita Membahas Tentang Kajian Tauhid Itu Panjang Kalau Kita Membahas Kajian Tauhid Itu Akal Kita Kudu Benar Benar Pikiran Kita Kudu Benar Benar Fokus Ini Hanya Alakadarnya Kita Membahas Tentang Sifat Sifat Allah Tentang Keesahan Allah Subhanallah Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Mudah Mudah Kita Bisa Selalu Berusaha Meningkatkan Keimanan Kepada Allah Subhanallah Dari Saya Berusaha Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.